Intro Kamis 12 Oktober 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kebupaten Hulusmi Selatan kembali hadir di Desa Taniran Selatan Kecamatan Angkinang menggelar Pangan Murah Tokot Tani Indonesia atau TTI guna melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok rumah tangganya dengan harga yang relatif lebih murah dari pasar Sampai saat ini kegiatan Pangan Murah TTI pada putaran ke-68 dari Rencana 86 Rencana Titik Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Gelar Pangan Murah TTI di Kabupaten Hulusmi Selatan selama tahun 2023 dengan tujuan mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan serta penanganan inflasi daerah dan merupakan hasil kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dengan Forum Bulog Wilayah Parabai Masyarakat Desa Taniran Selatan mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Dinas Ketahanan Pangan karena dengan diadakan gelar Pangan Murah ini sangat membantu masyarakat diharapkan kegiatan ini bisa dijadwalkan kembali dan terus berlanjut untuk masa yang akan datang dimana masyarakat sangat antusias dalam berbelanja bahan pangan pokok seperti gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, garam, dan pangan lainnya dengan harga relatif lebih murah dari pasar tim liputan